Intro Kodim 16.090 Leng kembali menggagalkan penyelundupan kayu Sonokling di dua lokasi yaitu Simpang 4 Jalan Desa Banjarasem, Kejamatan Seririt, dan Desa Gerokga. Penghadangan dilakukan berdasarkan informasi dari warga bahwa akan ada pengangkutan kayu Sonokling di Desa Pangkung Paru. PASI Intel Kodim 16.090 Leng, Putu Darme Selasa 19 Oktober menyebutkan PASI Intel Corem 163 WSA Mayor Infantry Wayanotes berhasil menghadang mobil L300 DK9845UR. Mobil yang dikemudikan Parman dan Taufik mengangkut 45 potong kayu Sonokling sepanjang 1 hingga 1,5 meter dengan diameter 20 cm. Keduanya digiring ke Polsek Seririt. Penghadangan kedua dilakukan di Desa Gerokga. Kejadian itu berawal ketika anggota Koramil 16.0908 Gerokga, Sermanyol Man Sarga sedang duduk di teras depan rumahnya Rabu 20 Oktober pukul 20 Wita. Tiba-tiba kendaraan Grand Mac yang dikendarai Ahmad Reza Yusuf dari Desa Sumber Kimo bersama Agus Sahid melintas membawa kayu jenis Sonokling. Sermanyoman Sarga mencoba menghentikan mobil tersebut, tetapi mobil tersebut tetap melaju. Sermanyoman Sarga mengejar mobil tersebut dengan sepeda motor hingga masuk ke persawahan. Setelah berhasil dihadang, mobil tersebut kedapatan membawa kayu Sonokling sepanjang 1 meter dan diameter 20 cm, sebanyak 71 batang. Akhirnya pelaku dilandang ke Polsek Gerokga untuk ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum. Tim Bali Ekspres melaporkan.